Sebuah video aksi seorang pelintas di Jembatan Suramadu mempertanyakan apakah petugas di pos penyekatan rutin melakukan swab tes viral di media sosial. Ya nyaris tak disadari petugas di pos sekat memang memiliki resiko tinggi terpapar COVID-19, terutama mereka yang tak mengenakan alat pelindung diri lengkap. Berikut kisahnya. Sebuah video yang viral menunjukkan pengendara motor meminta petugas juga menjalani tes antigen. Ia mengaku tidak tahu apakah ada petugas yang terpapar COVID-19 atau tidak. Pertanyaan pelintas tersebut ada benarnya. Para petugas di pos sekat beresiko tinggi terpapar COVID-19, termasuk varian Delta yang disebut lebih menular. Hanya tenaga kesehatan yang mengenakan APD lengkap, sementara petugas non medis hanya mengenakan masker. Beberapa di antaranya melengkapi diri dengan sarung tangan. Padahal mereka juga sama-sama dekat dengan para pelintas yang dites. Meski mengaku khawatir, namun tugas tetaplah tugas yang harus dijalani. Yang dari sebelum-sebelumnya ya khawatir mas, yang sekarang itu merasa takut gitu. Lain lagi dengan Hadi. Meskita berinteraksi dengan petugas, ia bertanggung jawab terhadap sterilisasi dan sampah medis. Pekerjaannya pun sangat beresiko. Selain berinteraksi dengan banyak orang, ia juga mengurus sampah medis yang mungkin terinfeksi. Ia tahu betul resiko yang dihadapi. Tak protokol kesehatan menjadi pegangannya selama bertugas. Kalau saya khawatir, kita sudah jalanin ini selama satu tahun, Pak. Jadi kita anggap seperti biasa saja lah. Kita menjalankan tugas, kalau nggak kita putus sekarang, kapan lagi gitu kan. Kabah kumas Pemkot Surabaya, Febri Yaditya Prajatara menegaskan, para petugas di pos sekat rutin dites antigen dua hari sekali. Namun sejumlah petugas mengaku belum dites. Febri beralasan petugas yang belum dites sebelum selesai shift jam kerjanya. Tugas kita kan banyak, ini kan shift-shiftan. Kita kan ambil gantian, oh yang dari sana, dari sini, dari sini. Mungkin dia itu kan masih awal, kita melakukan pengamanannya kan setelah habis shift. Ya jelas dia bilang seperti itu. Ketika mau berganti shift, ini lah, per apa namanya, menjelang pergantian ini lah. Itu yang akan kami lakukan, Febri. Hingga 16 Juni, hampir 28 ribu perintas jembatan Suramadu dari bangkalan menuju Surabaya di tes antigen. Dari jumlah itu, 595 orang positif COVID-19. Tiga di antaranya bahkan dinyatakan terpapar COVID varian Delta. Tim Liputan, CNN Indonesia, Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih.